Madura United yang kini masih berada di peringkat kelima kelasemen sementara, tentunya masih sangat berpeluang masuk ke posisi empat besar, atau batas bawah Championship Series Bery Liga 1 musim ini. Fahruddin Arianto dan kawan-kawan hanya terpaut empat poin dari PSIS Semarang yang kini berada di peringkat keempat dengan raihan 39 poin. Kendati memiliki selisih poin yang terbilang jauh, akan tetapi tim berjuluk, Laskar Sapeh kerap tersebut masih berpeluang mengkudeta PSIS Semarang di peringkat keempat kelasemen sementara. Pelatih Madura United, Mauricio Souza tentunya harus mampu memaksimalkan 11 laga sisa di musim ini, untuk mampu merangsat ke posisi empat besar dan menjadi salah satu dari empat tim yang berhak masuk ke babak Championship Series musim ini. Meraih 3 poin sempurna atas Rans Nusantara FC di pekan ke-24 nanti, tentunya akan menjadi hasil yang bagus guna menatap laga-laga selanjutnya. Namun, Mauricio Souza juga harus mulai memikirkan lemahnya lini belakang Madura United, dalam beberapa laga terakhir. Dalam lima pertandingan terakhir, Madura United harus rela kebobolan sebanyak 12 kali. Tentunya hal tersebut menyiratkan bagaimana lemah dan rapuhnya lini belakang Madura United, dalam beberapa laga terakhir. Kondisi tersebut tentunya menandakan, rapuhnya barisan pertahanan tim asal Pulau Garam tersebut. Seiring dengan semakin udzurnya pemain bertahan pada sosok Fahruddin Arianto, akibat faktor usia ples penurunan performa dari kapten tim. Coach Mauricio sudah tentu harus memutar otak, untuk memperbaiki sektor pertahanannya, salah satunya dengan memasang Jacob Mahler berduet bersama Cleberson Martins, guna mewujudkan pertahanan yang kokoh. Di sisi lain, Transnusantara FC menempati posisi 8 klasemen sementara, dengan raihan sebanyak 32 poin. Torehan poin tersebut berkat hasil 8 kali menang, 8 kali imbang, serta 7 kali kekalahan dari 23 laga yang dijalani. Namun saat bertandang ke markas Madura United, Transnusantara FC tentunya memiliki spirit berbeda, guna menjaga asa bersaing di papan atas klasemen, terlebih mereka hanya terpaut 3 poin dari tim tuan rumah Madura United. Itulah berita seputar Madura United, ikuti terus beritanya, hanya di info bola 83, terima kasih dan sampai jumpa.